Hai welcome back to my channel balik lagi sama aku Fafinca di video kali ini aku mau review produk dari implora, kali ini adalah peelingnya jadi untuk bentukan produknya seperti ini, jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir dan langsung aja kita mulai untuk reviewnya oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah implora how does it peel jadi ini ya peelingnya dari implora untuk kemasannya depan seperti ini bagian samping seperti ini teman-teman ada barcode bagian sampingnya ada tempat pembuatan terus ada ingredients aktifnya ada expired date-nya bagian belakang seperti ini ingredients, cara pakai, ukuran ini barcode dari isi produknya untuk kemasan depannya seperti ini ya teman-teman hampir sama seperti yang tadi untuk bagian belakang seperti ini teman-teman nah hampir sama aja seperti tadi untuk cara buka tutupnya ini fit top jadi tinggal dicetak gitu aja udah buka sendiri oke jadi untuk bentukan produknya seperti ini oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah dari implora implora how does it peel jadi untuk bentukan produknya seperti ini teman-teman ini aku dapat harga 13.500 ukurannya 50 gram kemasannya seperti ini untuk klaim dan juga fungsi disini aku bacakan ya disini implora how does it peel ini mengandung AHA dan juga BHA yang dapat membantu membersihkan serta mengangkat sel kulit mati serta mengandung aloe vera, kaviar, kolagen, dan pearl extract yang membantu menenangkan dan juga menjaga kulit ya jadi dia mengangkat sel kulit mati sekaligus menenangkan kulit nah untuk cara pakai ini boleh dipakai di wajah ya karena disini tulisannya tuangkan peeling gel sesukupnya di wajah dan hindari area mata berarti boleh dipakai di area mata maaf, boleh dipakai di area wajah kalau di wajah aja boleh berarti di badan juga boleh jadi kita pakainya di wajah ya untuk kali ini untuk clean dan juga fungsi produk ya disini sudah ada peeling gel mengandung AHA BHA untuk mengangkat sel kulit mati lalu ada kandungan aloe vera, kaviar, kolagen, dan juga pearl extract yang membantu menenangkan dan juga menjaga kelembapan kulit jadi dia bisa mengangkat kulit mati tapi nggak bikin kering ya terus ini dipakainya di wajah karena cara pakai disini itu dipakainya di wajah ya jadi kalau di wajah bisa berarti di badan bisa sekarang langsung aja kita coba untuk produknya untuk produknya seperti ini ya teman-teman untuk produknya seperti ini ini waktu pertama kali beli ini untuk pertama kali beli dan disini tuh masih disegel jadi kamu harus buka dulu kamu harus buka dulu baru pasang tutupnya lagi seperti ini untuk tekstur ini aku tunjukin nah teksturnya gel seperti ini ya warnanya sedikit ke arah kuning sedikit hijau dikit nah ini melted banget seperti gel aloe vera untuk aroma dia aromanya kayak aroma jamu gitu loh kayak aroma jamu gitu kalau kita aplikasikan seperti ini ya ini seperti aloe vera gel gitu nah kita gosok-gosok terus aja biasanya dia bakal keluar bulir-bulir oke nah ini keluar bulir-bulir seperti ini ya tapi bulir-bulirnya gak begitu besar sih tuh walaupun aku gosok-gosok juga bulir-bulirnya gak begitu banyak nah ini bulir-bulirnya ada tapi gak begitu kelihatan jadi bulir-bulirnya ada tapi gak seperti bulir-bulir exfoliating gel lainnya yang agak besar-besar kalau ini bener-bener sedikit banget bulir-bulirnya ya jadi ini tetap ada bulir-bulirnya ini teman-teman kalau bisa lihat ini bulir-bulirnya terus ini sesuai klem ya jadi dia tetap lembab di kulit walaupun kita pilih ya tapi menurut aku memang kalau pilih seperti ini tuh ini teman-teman kalau kulitnya kamu sensitif atau kulit kamu gak bisa kena gesekan jangan pakai pilih seperti ini karena memang cara pakainya kan harus digosok-gosok seperti ini ya nah seperti itu sekarang kita coba untuk produknya di kulit wajah kalau di kulit wajah ambilnya dikit aja ya ini dipakai kalau seperti ini satu minggu satu kali aja cukup teman-teman karena kan banyak gesekan ya nah ini kalau diaplikasikan di wajah ini kayak lembah banget kan terus kalau kita gosok-gosok kita gosok-gosok terus kita aplikasikan lembut aja gak perlu yang digosok-gosok-gosok ini gak perlu lembut-lembut aja ini aromanya tuh kayak jamu menurut aku beneran kayak jamu oke agak lama pilingnya ya keluarnya agak lama sampai agak nah ini baru keluar kalau udah kayak gini dia keluar nih ini pilingnya ya keluar ya seperti ini pilingnya jadi pilingnya lumayan lembut sih menurut aku walaupun digesek-gesek gini lumayan lembut jadi dia gak pasar sama sekali ini kalau teman-teman bisa lihat pilingnya seperti ini kalau aku pribadi itu aku gak pakai piling seperti ini ya karena aku kurang nampol ya kalau menurut aku pribadi aku kalau piling pasti pakai serum pakai serum jadi gak pernah pakai yang seperti ini soalnya kinerjanya masih okean sih serum gitu dan gak pakai digosok-gosok gini kan jadi kulitku gak merah nah untuk pilingnya seperti ini teman-teman oke setelah keluar bulir-bulir seperti ini diapain kak kulitnya setelah keluar bulir-bulir kayak gini ya dibilas pakai air biasa gitu ya jadi ini setelah diaplikasikan dibilas pakai air biasa buat teman-teman kalau memang kulitnya sensitif aku rasa jangan pakai yang seperti ini soalnya ini ada gesekan walaupun dia gak ada ini ya gak ada kayak scrub-scrubnya sama sekali gak ada ya dia cuma keluar nanti efek seperti ini keluar seperti kayak daki-daki gitu tapi ini memang jenis produknya aja yang kayak keluar daki gitu ya jadi dia gak ada scrubnya sama sekali jadi gak ada gesekan yang kasar gitu gak ada cuman menurut aku kalau kulit kamu kemerahan memang hindari gesekan-gesekan gitu kan tapi kalau kulitnya normal dan kayak badak gitu ya mau digosok-gosok gak ada masalah tapi aku sendiri lebih prefer pakai exfoliating serum timbang pakai yang seperti ini tapi kalau kulit kamu normal it's okay pakai produk seperti ini sekarang kita bilas dulu untuk produknya nanti kita balik untuk lihat hasilnya seperti apa oke teman-teman jadi untuk hasil dari si peeling gel seperti ini ya untuk si peeling gelnya kalau di kulit aku gak kerasa panas gak kerasa kayak tekstur banget yang bener-bener ganggu kulit dan gak bikin merah di kulit aku tapi kalau buat teman-teman yang kulitnya sensitif aku rasa lebih baik hindari scrub-scrub yang harus digosok-gosok untuk peelingnya itu bisa dipakai di wajah kalau bisa dipakai di wajah di badan berarti boleh ya kalau di badan boleh belum tentu bisa di wajah jadi kalau ini boleh boleh di wajah dan di badan pakenya aku sarankan cuma satu minggu maksimal satu kali aja karena kan harus digosok-gosok ya supaya kulit kamu gak gampang iritasi sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan untuk kelebihan dia teksturnya gak begitu kasar dan cenderung lembut tapi dia lembab banget di kulit ini lembab banget ya peeling gelnya ya tapi kekurangannya kalau menurut aku buat teman-teman yang kulitnya sensitif karena ini ada gesekan aku rasa teman-teman pakai yang lebih gentle aja lebih baik pakai serum aja lebih inapol juga oke teman-teman this is it untuk reviewnya thank you sudah nonton videonya sampai akhir jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya see you di next video , bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.